selamat menikmati terakhir pandemi sob bisa yang mana-mana perut pipi bengkak kan gabung di selebri-sepsi sejak apa sih waduh p2.000 sepuluh-sepuluhan ya lumayan pak wajah sama temen-temen sama Riko Ceper bangun bang untuk hobi sepak bola sendiri emang udah dari kecil atau seperti apa sih dari kecil jadi sore dulu saya anak SSB Binataruna Bia Jukai sepuluh timur sampai tahun 2003 sambilan itu sore latihan bola malam latihan silat ketahui banget so sore bola latihan apa malamnya silat selama dari kecil tuh bang ada pengalaman buruk nggak sih bang dari main bola ini main bola aduh kalau pengalaman buruk sih pasti ada aja mas dibilang cenderala apa kaki apa bengkak-bengkak jadi pulang dari apa dari latihan bola sparing main segala macem itu orang lain-lain lagi sih pulang pinjang pulang memar pulang korengan ada namanya Iwan Iwan itu bospek mas bospek tapi sampai sekarang sepatunya sampai-sampai sama gua ya udah nggak heran sih buat masalah cedera terus pengalaman untuk seleksi ya yang pelajaran buat saya tuh banyak banget pengalaman sih jadi jam terbang itu yang saya ambil di sempat pengen jadi komen nasional Wah Mas eh Om makin apa nih Pak ya dulu tidur saya di apa beli sepatu baru Adidas namanya Adidas Diego cuma lagi 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 trend-trend banget tuh itu sampai tidur saya lupa lepas-lepas itu dan bola dikasih sama orang tua sama apa-apa saya nggak lepas jadi sampai buat tidur buat-buat tidur sampai segitunya Mas jadi Tuhan berkata lain Allah berkata lain bulannya gua lah TV-nya tapi tetep hobi saya jalanin sebetulnya regenerasi dari tahun saya nggak salah ya tahun 2003 ya kalau nggak salah saya kecepsi sudah jamannya Guggen Godrong terus Ciko Cepes iya iya sekarang udah beda ya iya alhamnya sih teman-teman yang dulu-dulu sih masih ada anak SFC cuma mungkin udah masing-masing sibuk udah punya keluarga dan ada yang apa alamatun juga Bang Gufi terus Bang Guggen juga ya mungkin keadaannya juga nggak gitu memungkinkan nggak kayak dulu gitu Mas dari kecil udah latihan fisik gitu dampaknya buat kesehatan saat ini seperti apa? Wah itu nilai plus banget sih Mas kenapa orang suka olahraga giat olahraga sama hobi olahraga Insya Allah sih masalah apa ya kesehatan itu terjamin sih Mas jadi masalah apalagi kita bermain dengan nafas ya kondisi fisik jadi kita saya pribadi tahu porsi kalau misalkan misalkan nggak usah jauh-jauh misalkan besok saya latihan ataupun besok mau bertanding saya tahu diri itu walaupun saya kita sering nongkron dulu sama teman-teman di rumah tapi kalau misalkan udah jam lewat tidur saya harus pulang itu jadi punya punya alarm tersendiri gitu jadi nggak nggak seenaknya ataupun walaupun apa ya orang tua jangan Insya Allah sih pergaulan tuh sangat positif itu bermarti walaupun maaf-maaf di lingkungan rumah saya bisa dibilang ekstrim lingkungannya keras lah apalagi saya tahun lahir tahun 1983 tahun 9 bulan itu di jaman saya tuh lumayan keras masih hidupnya saya di daerah Matraman kembali salem mbak salem mbak salem hutan barang terang seberang terus ya terang seberang terus itu gila jadi masalah pergaulan apalagi maaf-maaf masalah narkoba eh apa nggak usah narkoba narkoba ngerokok deh gitu lingkungan saya semua ngerokok gitu jadi Alhamdulillah sampai detik ini pernah coba-coba tapi memang nggak cocok dan saya pun nggak begitu suka sama asap itu jadi kayaknya buat masalah bergaul saya bergaul cuma mana yang porsi yang saya jalanin mana yang apa menurut saya nggak bagus gitu soalnya pernah saya lihat dalam kondisi saya waktu lagi main bola di masih SSB ataupun udah anak gawang ataupun udah pas senior saya lihat teman-teman saya pun ada yang ngerokok cuma saya tahu diri saya nggak ngerokok aja nafas saya payah gimana saya ngerokok gitu jadi saya ada filter tersendiri untuk saya sendiri jadi kalau saya mau ngelakuin itu aduh sayang banget gitu jadi mendingan sih eh jauh-jauhin dari yang negatif sih nah setelah menikah ini ditularkan nggak ke anak-anak wah itu sangat mas Alhamdulillah jadi saya istri anak-anak sampai teman-teman saya anak-anak tim Coreo tim Wise Team mereka ya otomatis ngerokok gitu kan tapi anak saya pun yang besar si Atria kalau ngelihat yang ngerokok ih om kok ngerokok gitu jadi kalau ngelihat papanya di samping papa papa nggak ikut ngerokok kan jadi dia lumayan lumayan apa kritis udah kritis sampai teman saya bilang tenang kakak Atria papa tuh pokoknya hidupnya sehat banget gitu ya itu dia mas mungkin kalau buat masalah bergadang ya otomatis pernah bergadang gitu cuman kalau buat masalah untuk jalur kesana agak sedikit saya pantang sih gitu jadi laki-laki sifat mau coba ada cuman saya mikir lagi dua kali jadi sebelum saya coba yang coba-coba itulah karena akan jadi ketajian jadi dengan saya aja sampai sekarang Alhamdulillah mas buat masalah sehat saya nggak sehat banget cuman minimal saya pribadi untuk kontrol apa mau sehat lah maksudnya saya mau lihat anak saya untuk besar nanti gitu ya